Pemirsa teknologi memungkinkan pertunjukan wayang kulit di New York dinikmati semua orang di penjuru dunia secara daring. Lakon Hanuman Duta Virtual menyajikan aksi dalang yang bermukim di Kalifornia dengan gamelan yang direkam di Solo. Wayang virtual itu mendapat penghargaan dari organisasi MURI. Di masa pandemi corona, wayang-wayang tak harus bersembunyi di kotak kayu. Mereka masih bisa menghibur warga Amerika lewat pagelaran wayang virtual. Meski penonton tidak bisa melihat sosok dalang atau penabuh gamelan, mereka menikmati pagelaran wayang yang berlangsung 45 menit dengan cerita Hanuman Duta ini. Mendalang tanpa diringi gamelan, memang begitulah awal dari proses kreatif yang dilakoni Midianto, yang juga mengajar gamelan Jawa di Universitas Berkeli untuk menciptakan pagelaran wayang kulit mini virtual ini. Pengalaman pertama buat saya dan ini pertunjukan pertama sedunia, bukan orang lain belum pernah. Pertama kali unik, unik sebenarnya unik dan susah, bukan unik ya susah. Karena adegan-adekan wayangnya itu, saya rekam di University of California, Berkeley, tanpa musik. Hasil rekaman video mendalang dengan kamera telepon genggam itu, kemudian ia kirim ke Indonesia untuk diisi ringan gamelan, yang dimainkan beberapa mahasiswa Institut Seni Indonesia di Solo yang tergabung dalam Sanggar Murtiraras. Untuk musik, itu yang paling sulit adalah irama, ketukan. Karena kan video dari sana tidak menggunakan ketukan. Jadi kita harus mengatur musik agar bisa pas, ya itu adalah kendala yang paling sulit. Asik ada, perasaan asik, wah ini sesuatu yang baru, kita merasa tertantang, kita ingin menyelesaikannya. Suntingan video hasil kolaborasi jarak jauh ini kemudian dikirim ke New York untuk ditayangkan lewat Zoom, Facebook, dan Youtube yang tidak hanya bisa ditonton di Amerika, tapi juga di empat benua lainnya. Siapakah yang menikmati betul-betul itu roh pertunjukan wayang? Ya hanya orang-orang dalam sekitar di situ, sekarang kan. Tapi plus kita yang sekarang lima benua kan. Nah, jadi plus minusnya ada. Penggagas acara ini, Lia Suntoso juga mengakui, bisa jadi pertunjukan virtual mengorbankan aspek estetika. Tapi lewat kemasan seperti ini, ia berharap semakin banyak orang menonton pertunjukan wayang kulit. Vision saya adalah bagaimana menjadikan wayang itu mainstream entertainment. Kalau misalkan diplomasi budaya adalah salah satu komponen yang bisa menjadikan itu mainstream entertainment, ya jadilah, kan begitu. Pertunjukan perdana ini menjadi pertanda baik karena selain ditonton banyak orang, juga telah ditata dalam rekor muri sebagai pertunjukan wayang virtual pertama dalam bahasa Inggris. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.